Ya, kita tahu bahwa Persibura tampil atau lolos kebanggaan segera mereka juara grup lalu kemudian pelitab Bandung Raya saat-saat terakhir mereka bisa mengalahkan Persib Bandung dengan skor 21 sebuah kejutan yang kemudian membuat PBR atau pelitab Bandung Raya ini berhak untuk tampil di ajang seminggu kita Nah, kalau kita melihat bagaimana Persibura dan juga pelitab Bandung Raya dari sejarah, dari perjalanan kedua tim ini memang sangat jauh berbeda Persibura tentu saja jauh punya tradisi sementara pelitab Bandung Raya berdiskus sebagai latin dari yang membuat kejutan yang sangat berarti Persibura tampil sebagai juara tiga kali di Pentasi XL sementara di Liga Indonesia sekali, total general ada empat kali sementara pelitab Bandung Raya dulu pernah bernama Mas Ras Bandung Raya tampil sebagai juara sebanyak sekali di Liga Indonesia wasin di bagian pertandingan adalah Parasti Hadi yang dibantu oleh tiga asusti ini kita saksikan Mela Buasolosa, kapten kesebelasan Persibura-Jayapura motor roh permainan tim dan inilah susunan pemain dari Persibura ada nama Dede Sulaiman yang baru satu caps tampil di Indonesia Super League untuk musim ini dia 28 tahun ya, walaupun memang sudah usianya 28 tapi perform ke menit bermainnya memang sangat sedikit ya untuk Persibura-Jayapura ya, Kurni silahkan Anda beristirahat nanti kita ketemu setelah babak pertama sementara ini adalah formasi 4-2-3-1 yang juga bisa berubah menjadi 4-3-3 dari Persibura-Jayapura ya, 4-2-3-1 yang menarik disitu Fak Dovel posisinya menggantikan Yohannes Cho ya yang memang di pertandingan sore hari ini tidak bisa dimainkan ini memang melihatkan bahwa ada celah sebenarnya untuk lini pertahanan dari Persibura ya, di belakang memang tidak komplit sekuat yang ditampilkan oleh pelatih Metu Dora Moreh di mana Ruben Sanadi tidak bisa bermain ya, lalu kemudian juga ada nama-nama Mapan yang tidak bermain disementara ini pelita Bandung Raya Ratis bisa menampilkan pemain terbaiknya melihat ide yang Antonik Bum ya, sampai dengan pertandingan sore hari ini tidak ada pergantian pemain ya ini adalah tim atau susunan pemain yang mampu mengalahkan saudara tuanya Persib Bandung dan mereka lolos ke babak semifinal dengan skor 2-1 ya, formasi dimainkan bisa 4-2-3-1 sebagaimana mereka mengalahkan Persib 2-1 beberapa waktu yang lalu Bambang Pamungkas tampil sebagai target men seorang diri di depan David Lali, Kim Jeffrey Kurniawan, dan Musafri kemudian di belakangnya bisa Rizky Dian Kim bisa juga Imam Fatur Rahman ya, 4-2-3-1 kekuatan mereka juga ada di winger mereka mereka juga mempunyai kecepatan David Lali, kemudian T.A. Musafri kemudian kesulitan dan kolektivitas lini tengah mereka juga sangat baik ya, yang menarik juga di posisi center back bergantian Hermawan bisa juga Nova Arianto Hermawan tadi nampaknya menjadi pilihan pertama tapi ada revisi tambaknya Nova Arianto yang bermain ya, tanpa boban memang selama ini Nova Arianto selalu menjadikan pemain untuk bisa membackup kualitas dan kapasitas dari boban dia punya strength walaupun sudah tua tapi heading-heading bola udaranya sangat baik ini adalah Immanuel Wangkai pengaturan serangan yang juga gelandang yang bisa bertarung lalu kemudian kita saksikan ini adalah yang ringkabes saya piri yang cukup produktif Bambang Pamungkas striker berusia 34 tahun yang sejauh ini mengelip 10 gol pemirsa kita nantikan ini adalah babak pertama semifinal Indonesian Super League Persipura versus Pelita Bandung Raya di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan Persipura-Japura di Mutiara Hitam sebagaimana biasanya menggunakan jersey utama mereka yaitu kombinasi warna merah-hitam sementara Pelita Bandung Raya menggunakan sosum putih kombinasi hitam Gio Pauli sekarang kita saksikan center back yang sangat tanggung di mutatan persipura ya biasanya berdua dengan Yohannes Choi ya Punggiris tapi pada pertandingan sore hari ini Yohannes Choi memang terbukarannya memiliki masalah sehingga untuk link pertahanan dari Sipura-Jayapura untuk dua lain ini memasihkan untuk kolaborasi dengan tekanan kita asalkan Ritab Bandung Raya tapi perawasan yang langsung lebih panjang untuk menjaga Gawang tadi satu perawasan yang terlalu tajam lebih dekat pada Dili Sulaiman menjaga Gawang dari Persipura-Jayapura Persipura Immanuel Fangge tadi kita saksikan Pertina Pultiara ini permainan yang perlahan kita pasukan dibangun dimainkan oleh Persipura-Jayapura di awal babak pertama ini terapang kali coba mengusuk kali ini gagal tadi ada Yulansha mengalou bola mengembalik Gertri Suryawan yang punya determinasi yang sangat tinggi jatuhkan tadi Gertri Suryawan dan kartu kuning pertama Gerard Pangkali ya ini kesempatan ya sebenarnya dari Kim Gertri walaupun Gerard Pangkali mencoba untuk menghalau melakukan tackling dan harus diganjar kartu kuning di menit-menit bata pertama ini pelanggaran keras yang perlu menurut Anda ya sangat beresiko ya bagaimana gaya tackling yang dilakukan oleh Gerard Pangkali memang sangat membahayakan kaki dari Kim Gertri Suryawan tenangan bebas untuk pelita Bandung Raya memiliki di sektor kiri pertahanan Persipura-Nila Gerard Pangkali pemain yang sudah sangat berpengalaman mendapatkan kartu kuning pernah bermain di Persija 32 tahun usianya 17 penampilannya di musim ini untuk Persipura nyelap Bambang-Bambungas dikawal dengan ketat oleh Bio Paulin santabek yang sangat jangkung berturuh 187 cm pelita Bandung Raya kali ini oh gagal tadi tekanan dari pelita Bandung Raya datang lagi kali ini kita kasihkan Sabri tadi blog dengan baik yang tendangan sudut yang pertama untuk pelita Bandung Raya yang minus Pak Dawer dan ila sawah Abdul Musafri ya walaupun usianya sudah tidak muda lagi ya untuk Tia Musafri tapi kontribusinya sangat-sangat baik kemudian juga bermain sedikit efektif dengan crossing-crossing ya untuk memanjakan Bambang-Bambungas tim Jeffrey Kurniawan tim Jeffrey Kurniawan ambil bola kita saksikan lebih bisa tentangan sudah dilakukan ditinjur oleh Dede Sulaiman tadi tim Jeffrey Kurniawan lagi sekarang crossing lagi terlalu lemah tadi Jeffrey Kurniawan sedangkan balik dari Persipura kita lihat potong tadi oleh Boban Nikolic rumpah jauh kita saksikan Pak Wirsa tidak akurat tadi dia sanggap putra tadi lempar ke dalam untuk Persipura Rizky Pelu gelandang pertahan dari pelita Bandung Raya ayah memain SEA Games tahun lalu selalu menjadi pilihan utama kemudian juga hasil dari proyek SAD SAD pertama kemudian di usia 17 tahun mampu menjuarai Piala 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 Piala